Halo, kembali lagi bersama saya, Putri, di channel S.G.Cell Oke, di video kali ini kita akan berkenalan dengan produk Apple, yaitu iPhone SE iPhone SE ini memiliki bodi iPhone 8 dengan performa iPhone 11 Seperti apa sih kira-kira? Jangan kemana-mana ya, tetap tonton video ini sampai selesai Bagi teman-teman yang baru bergabung, untuk info, channel ini adalah channel Toko Gadget Kita ada video unboxing HP, review HP, test gaming, tutorial service HP, compare handphone, dan seputaran yang berhubungan dengan gadget Nah, sebelum mulai, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Ini dia kotak dari iPhone SE Di bagian depan, ada gambar iPhone-nya Di samping kanan dan kiri, ada tulisan iPhone Di bagian bawah, ada logo Apple-nya Di belakang, ada kartu garansinya Dan ini merupakan iPhone resmi yang dijual di Indonesia Itu bisa kita lihat dari box-nya Di bagian bawah, ada nama importernya Yaitu PT. Erajaya Swasembada Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir dengan adanya pemblokiran ini iPhone SE ini menggunakan layar IPS LCD Retina yang berukuran 4,7 inci atau 750 x 1334 piksel dengan berat 148 gram Dan menggunakan prosesor bertenaga A13 Bionic sebagai chipset tercepat dalam sebuah smartphone Chipset ini juga membuat hemat daya baterai CPU-nya sendiri memiliki konfigurasi headset core yang terdiri dari 2x lighting Dengan clock speed 2,65GHz Ditambah 4x thunder dengan clock speed 1,8GHz GPU 4 core grafik Selain itu, iPhone SE dilengkapi Happy Touch untuk tindakan cepat Seperti menganimasi foto secara langsung Melihat perhatian pesan Mengatur ulang aplikasi Dan yang lainnya Kalau kita melihat di bagian layarnya Di atas terdapat kamera tunggal Dengan kamera yang beresolusi 7MP Yang sudah mendukung mode portrait Dan di sebelahnya terdapat speaker Sedangkan di layar bagian bawahnya Terdapat tombol home Yang sekaligus berfungsi sebagai pembaca sensor sidik jari Beralih ke desain belakangnya Pumbung iPhone SE ini dilapisi dengan material kaca Terdapat satu buah kamera yang beresolusi 12MP Plus LED di bagian pojok kiri atas Dengan kamera yang sudah mendukung fitur portrait mode Dan portrait lighting effect Di bagian tengah terdapat sebuah logo Apple Penempatan logo ini seperti yang ada di iPhone 11 Membuat desain belakangnya terkesan elegan Untuk bingkainya Menggunakan bahan aluminium dengan matte finish iPhone SE tahan dengan air hingga kedalaman 1 meter Selama 30 menit Juga anti-debu iPhone SE dilengkapi dengan 3GB RAM Dan ditawarkan dalam 3 varian kapasitas penyimpanan Yaitu 64GB dibangkrol dengan harga Rp 7.999.000 Yang 128GB di harga Rp 8.999.000 Sedangkan yang 256GB Sedangkan yang 256GB dengan harga Rp 10.999.000 Untuk pilihan warnanya iPhone SE ini ada 3 Yaitu hitam, putih, dan merah Kapasitas baterainya 1.821 mAh Face charging 18V Memungkinkan Anda untuk menonton video hingga 13 jam Dari sekali pengisian daya Dan mampu mengisi daya dari 0 hingga 50% dalam waktu 30 menit Kelebihan dari iPhone SE adalah Yang pertama Harganya sangat terjangkau untuk sebuah iPhone Yang kedua Performa bagus untuk HP sekelasnya Nah, kalau dari segi performa Sudah pasti ya teman-teman Seperti yang sudah kita jelaskan tadi iPhone SE ini menggunakan chipset A13 Bionic Dengan chipset yang mampu bersaing dengan berbagai produk HP terbaik di dunia Yang ketiga Hasil kualitas kameranya sangat baik Yang keempat Mendukung wireless charger Dan yang terakhir Mengusung retina display yang cerah Nah, itu dia beberapa kelebihan yang akan kita dapat dari iPhone SE Jadi, bagi teman-teman pecinta iPhone Yang membutuhkan ponsel performa tinggi Harga terjangkau Dan trend regengsi Sudah pasti cocok banget sama iPhone SE ini Buat teman-teman yang ada di daerah Tabanan Bali Bisa langsung berkunjung ke store kami Di Swastika Jayasel Yang beralamat di Pertopuan Lembah Dati Sanggulan Kediri Tabanan Bali Dan yang lagi satu Di Perumahan Sanggulan Kediri Tabanan Bali Selain HP baru Kita juga menjual HP second Service HP Paket data Dan aksesoris HP Atau Jika teman-teman berkeinginan untuk jual pulsa Bisa langsung mendaftar di toko kami Oke, cukup sekian video kali ini Dan jika ada pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe ya Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video-video selanjutnya